Di mana Muhammad ini berada di daerah Roy Nah, Fahru Rozi ini juga tinggal di tempat itu Artinya di tempat yang sama Kemudian dua nama berikutnya adalah Ali yang ada di Ramallah Dan juga Hussein yang ada di Naisabur Jadi, sampai di sini abad ke-6 ada perkembangan Bertambah dua nama Hussein dan Ali Tetapi, nama Ubaidillah belum juga muncul sampai abad ke-6 Masuk kepada abad ke-7 dan ke-8 Apakah muncul nama Ubaidillah? Ternyata sama sekali tidak ada muncul nama Ubaidillah Putra Al-Muhajir Pada kitab abad ke-7 Ada orang bernama Azizuddin Al-Marwazi Mengarang kitab Al-Fahri Fi Ansabi Tolibin Setelah hanya menyebut satu nama Putra dari Ahmad Al-Muhajir Yaitu Muhammad Jadi, sama dengan kitab abad ke-5 Tiga kitab sebelumnya itu Kemudian kitab di abad ke-8 Yaitu Sofiuddin At-Toptoki Mengarang kitab Al-Asili Fi Ansabi Tolibin Sama tidak menyebut Ubaidillah Justru menyebut nama Muhammad saja Sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir Bin Isa Ar-Rumi Ada perbedaan yang sangat mencolok disini Kalau yang kita kenal Biasanya kan Al-Wi itu Nasabnya adalah bin Ubaidillah Langsung bin Ahmad Al-Muhajir Artinya dari Ahmad Al-Muhajir Al-Wi adalah keturunan kedua Keturunan pertama adalah Ubaidillah langsung Al-Wi Kalau disini Abdullah ke Ahmad Al-Muhajir itu Justru terpaut sepuluhkan Jangan ada kebencian kepada siapapun Jangan baper Jangan bersikap lebih dari kapasitas kita Ini sudah kadung menyebar di internet Maka saya akan kupas secara tuntas Semoga tidak ada tersisa apa-apa lagi Jadi mohon diperhatikan secara utuh Ini adalah hasil riset Dari Kiai Haji Imaduddin Husni Pengasuh Pondok Pesantren Nahdatul Ulum Atau NU kalau disingkat Dimana beliau juga aktif di MUI Banten Sebagai ketua fatwa MUI Banten Perlu diingat bahwa ini bukan suara MUI Banten Walaupun pelakunya Atau yang melakukan riset adalah ketua fatwa MUI-nya Ini adalah dari personal beliau Bukan atas nama MUI Banten Kenapa kita sebut MUI Banten? Ya biar kamu tahu bahwa orang ini bukan orang sembarangan Artinya orangnya jelas Sehingga risetnya pun Mesti adalah sesuatu Ya ada kajian ilmiahnya Ada perbedaan yang sangat mencolok disini Kalau yang kita kenal biasanya kan Alwi itu nasabnya adalah Langsung bid'ah Ahmad Al-Muhajir Artinya dari Ahmad Al-Muhajir Alwi adalah Keturunan kedua Keturunan pertama adalah Ubaidillah Langsung Alwi Kalau disini Abdullah ke Ahmad Al-Muhajir itu justru terpaut 10 orang Perhatikan jangan ada kebencian kepada siapapun Bukan hanya orang iseng-iseng Begitu ya Jadi beliau menulis Menakar Kesahihan nasab Habib di Indonesia Kenapa saya pasang Habib Bahar? Ya karena Habib Bahar juga Habib Setidaknya kita mengenal beliau sebagai Habib Walaupun kalau kita telah Ini bukan hanya bicara tentang Habib Bahar Tetapi ini bicara tentang para habaib Yang nasabnya bertemu di orang yang bernama Alwi Atau kita sebut dengan Bani Alawi Begitu ya Yang kita kenalnya Robi Toh Alawiah Perhatikan dengan kepala dingin Jangan berkomentar melebihi dari kemampuan kita Karena orang yang bertindak melebihi dari kapasitasnya Itu celaka Helakamru'un lambiakrif kontronapsihi Punya uang seribu Kok sok-sok iyes Nawar baju yang harganya 2 juta Kan gak waras ya Ini kajian ilmiah Bicara isi kitab Bicara ilmu Bukan caciumaki Bukan narasi kebencian Ada closingnya nanti yang sangat indah Dari Kiai Imaduddin ini Tetapi mari kita mulai bahas poin per poin Saya narasikan secara sederhana Semoga bisa difahami Telah tentang kesahit Habib-Habib Di bawah Robi Toh Alawiah Atau Bani Alawi Itu mesti berporos kepada Apakah Alawi ini keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Atau Bukan Lalu yang disoroti adalah Ayah dari Alawi ini Yang sudah dikenal yaitu Obaidillah Apakah Obaidillah itu adalah putra dari Ahmad Al-Muhajir Sementara kalau Ahmad Al-Muhajir itu Sudah tidak ada permasalahan Beliau sudah sohih Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari jalur Sayyidina Hussein Telah hanya adalah Menggunakan kitab-kitab Yang paling mendekati Ini ada kitab Karya Al-Ubaidili Yaitu Tahribul Ansab Dimana Al-Ubaidili ini Masih sezaman hidupnya Dengan Obaidillah Jangan baper Jangan bersikap lebih dari kapasitas kita Ini sudah kadang menyebar di internet Bahkan saya akan kupas secara tuntas Semoga tidak ada tersisa apa-apa lagi Jadi mohon diperhatikan secara utuh Ini adalah hasil riset dari Kiai Haji Imaduddin Rusti Pengasuh Pendek Pesantan Nadatul Ulum Atau NU Ketika Obaidillah wafat Syekh Obaidili ini Usianya sekitar 63 Tetapi ternyata di dalam kitab beliau Ketika menjelaskan tentang putra Dari Ahmad Al-Muhajir Cuma menyebut satu nama Yaitu Muhammad Tidak nama lain Tidak menyebut ada orang bernama Ubaidillah sebagai putra Dari Ahmad Al-Muhajir Artinya kitab abad keempat dan kelima ini Tidak mengkonfirmasi Ada orang bernama Ubaidillah Nasabnya bersambung kepada Rasulullah lewat jalur Ahmad Al-Muhajir Begitu Kemudian tetap di abad kelima Ada ulama yang ahli nasab Atau An-Nasabah Yang juga seorang sayyid dan syarif Yaitu Sayyid Najmuddin Al-Umri Wafat 490 Berarti setelahnya Al-Ubaidili menulis kitab Yang berjudul Al-Mabdi' Fi Ansabit Tolibin Artinya kitab tentang nasab-nasab Rasulullah S.A.W. Disitu ternyata Lagi-lagi hanya menyebut satu nama Dari putra Ahmad Al-Muhajir Yaitu Muhammad Tidak menyebut Ada orang bernama Ubaidillah Jadi sudah dua kitab yang klasik Tidak mengkonfirmasi Ada Ubaidillah Bernasab kepada Ahmad Al-Muhajir Begitu Kemudian masih di abad kelima Ada seorang sayyid juga Ibnu Toba-Toba Beliau menulis kitab Yang berjudul Muntakolatu At-Tolabiyah Jadi sama ya Tentang nasab-nasab Rasulullah ke bawah Ini semuanya ulama Ahli nasab ya Al-Masabah Al-Ubaidili Najmuddin Al-Umri Termasuk Ibnu Toba-Toba ini Sama-sama ahli nasab Dan kebetulan mereka juga adalah Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam kitab ini Belum ada orang bernama Ubaidillah Karena ketika menyebut putra dari Ahmad Al-Muhajir Sama dengan kitab sebelumnya Yaitu hanya menyebut satu nama Bernama Muhammad bin Ahmad Al-Muhajir Berarti fix dari tiga kitab Di abad kelima ini Yang disebut sebagai putra Ahmad Al-Muhajir Hanya satu orang Yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Muhajir Bin Isa Al-Akbar atau Ar-Rumi Kemudian masuk kepada kitab abad ke-6 Yang ditulis oleh Imam Fahruddin Ar-Razi Yang berjudul As-Syajaroh Al-Mubarokah Ya sama itu Pohon-pohon nasab maksudnya Disini ada yang berbeda Ketika menyebut putra dari Ahmad Al-Muhajir Imam Ar-Razi Ternyata menyebutkan tiga nama Yaitu Muhammad Sebagaimana disebut dalam tiga kitab sebelumnya Dimana Muhammad ini Berada di daerah Roy Nah Fahrud Rozi ini juga tinggal di tempat itu Artinya di tempat yang sama Kemudian dua nama berikutnya adalah Ali Yang ada di Ramallah Dan juga Hussein Yang ada di Naishabur Jadi Sampai disini Abad ke-6 ada perkembangan Bertambah dua nama Hussein dan Ali Tetapi Nama Ubaidillah Belum juga muncul Sampai abad ke-6 Masuk kepada Abad ke-7 dan ke-8 Apakah muncul nama Ubaidillah Ternyata sama sekali tidak ada Muncul nama Ubaidillah Al-Muhajir Pada kitab abad ke-7 Ada orang bernama Azizuddin Al-Marwazi Mengarang kitab Al-Fahri Fiansabi Tolibin Sudah hanya menyebut satu nama Putra dari Ahmad Al-Muhajir Yaitu Muhammad Jadi sama dengan kitab abad ke-5 Tiga kitab sebelumnya itu Kemudian kitab di abad ke-8 Yaitu Sofiuddin At-Toptoki Mengarang kitab Al-Asili Fiansabi Tolibin Sama Tidak menyebut Ubaidillah Justru Menyebut Nama Muhammad Saja Sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir Bin Isa Ar-Rumi Lalu memasuki Awal abad ke-9 Belum juga muncul Nama Ubaidillah Disini Ada kitab Umdatu Tolib Fi'ansa bi'ali Bin Abi Tolib Karya Ibnu Al-Anbah Dalam kitab ini Lagi-lagi Hanya menyebut Nama Muhammad Sebagai putra Dari Ahmad Al-Muhajir Dan perlu diketahui bahwa Dari awal saya bacakan Nama kitab itu Tidak pernah ada cerita Ada Zuriah Rasulullah Hijroh ke Yaman Jadi walaupun disebut Al-Muhajir Sama sekali Tidak ada mereka Menyebutkan mereka Hijroh ke Yaman Dari mulai kitab Abad ke-4 Ke-5 Ke-5 Ke-6 Ke-7 Ke-8 Sampai ke abad Awal 9 ini Belum ada Keterangan Dariah Rasulullah Yang bernama Ubaidillah Atau putra Al-Muhajir Lainnya Yang bernobisili Di Yaman Atau di Hadromaut Begitu ya Jadi Belum ada Cerita-cerita Seperti itu Baru memasuki Akhir abad ke-9 Muncul Nama Abdullah Sebagai putra Dari Ahmad Al-Muhajir Berikut juga Disini mulai Ada Keterangan Tentang Zuriah Rasulullah Putra Ahmad Al-Muhajir ini Yang Berdomisili Di Hadromaut Atau di Yaman Atau di Yaman Tetapi Ada perbedaan Yang sangat Mencolok Disini Kalau yang kita Kenal Biasanya kan Alwi itu Nasabnya adalah Bin Ubaidillah Langsung Bin Ahmad Al-Muhajir Artinya dari Ahmad Al-Muhajir Alwi adalah Keturunan Kedua Keturunan Pertama Adalah Ubaidillah Langsung Alwi Kalau disini Abdullah Ke Ahmad Al-Muhajir Itu Justru Terpaut Sepuluh Orang Jadi Banyak Sekali Nama-namanya Itu ya Jadi Alwi Kan sudah Mulai diceritakan Disini Mulai diceritakan Tentang Bani Alwi Atau Abu Alwi Alwi Bin Fulan Bin Fulan Bin Fulan Sampai Baru masuk Kepada Bin Abdullah Bin Ahmad Al-Muhajir Indonesia Tanah Air Beta Pusaka Abad Inan Jaya Tentang Bani Al-Muhajir Bani Al-Muhajir Bani Al-Muhajir Bani Al-Muhajir Terima kasih.